Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Krida Info Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Krida Info Oke teman kali ini kita akan membahas mengenai pos lintas batas negara Atau PLBN Oke dulu tahun 2014 saya asalnya tidak mengerti maksud daripada tagline daripada Pak Jokowi waktu kampanye Mengatakan bahwa Indonesia dibangun dengan nawacita Nah itu dia apa yang dimaksud dengan nawacita yaitu adalah membangun dari pinggiran Namun saya juga waktu itu tidak mengerti apa maksudnya dari pinggiran itu Tetapi saat ini sudah kita pahami ternyata memang Pak Jokowi itu punya visi yang besar Visi maju ke depan artinya seorang visioner Dimana hal-hal yang tidak terpikirkan oleh presiden sebelumnya Dimana pos lintas batas ini memang sangat tidak diperhatikan Tetapi pada zaman Pak Jokowi ini sangat berbeda sangat luar biasa Bahkan ini adalah merupakan etalase representasi daripada pembangunan Indonesia Dimana disitulah letak daripada perbedaan antara dua negara Seperti kita ketahui bahwa kita punya tetangga terdekat yang ada lintas batasnya itu adalah Tiga negara yaitu satu Malaysia yaitu di sepanjang kurang lebih di pertengahan Daripada Pulau Kalimantan Kemudian yang kedua adalah dengan Timor Leste Dimana di Pulau Timur itu terbagi dua menjadi Timor Leste dan NTT Lalu berikutnya dengan Papua New Guinea Di Papua ya di Pulau Papua di Pulau Irian waktu itu ya Dimana disitu ada perbatasan antara Indonesia dengan Papua New Guinea Nah tetapi yang kita akan soroti disini adalah mengenai pos lintas batas yang berada di Kalimantan Yaitu perbatasan antara Sarawak atau Sabah dengan Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Utara Nah disitulah dimana Indonesia pada saat sebelumnya dikatakan bahwa pos lintas batas kita itu disebutnya seperti kandang kambing Nah itu dia yang menyebabkan Pak Jokowi tidak ingin seperti itu Dan dibangunlah dengan impres Awalnya hanya tujuh pos lintas batas, dua di antaranya adalah di Kalimantan Barat Kemudian juga diberkembang lagi ada sebelas lagi perbatasan dengan Malaysia atau dengan Sarawak itu dibangun Yang akhirnya sekarang itu luar biasa teman Bahwa Indonesia memang mencitrakan bahwa Indonesia sudah jauh lebih maju Bahkan Pak Jokowi bilang begini silahkan katanya bangun Kalau misalnya Malaysia membangun lebih bagus dari ini Maka kita akan bangun lagi akan lebih bagus lagi Jadi untuk Malaysia akhirnya untuk membangun pos lintas batas yang berdekatan dengan pos lintas batas Indonesia Ya jadi ragu-ragu karena kalaupun dibangun akan lebih dibangun lagi pos lintas batas Indonesia Yang jauh lebih bagus lagi itulah Pak Jokowi Jadi untuk menunjukkan bahwa Indonesia ini jauh lebih maju daripada negara tetangga kita Untuk itu kita akan cek mengenai videonya untuk lebih lengkapnya bagaimana cerita mengenai PLBN ini Oke teman jangan kemana-mana kita cek video ini Check it out Kawasan perbatasan adalah beranda depan Indonesia Yang mewakili wajah bangsa Yang harus terus kita bangun agar bisa menjadi representasi kemajuan Indonesia yang membanggakan seluruh warga kita Pos lintas batas negara atau disingkat PLBN adalah wujud komitmen pemerintah Untuk membangun Indonesia dari kawasan perbatasan Nawacita Presiden Joko Widodo menjadi salah satu landasan kuat dalam membangun kawasan perbatasan Indonesia Untuk pelaksanaannya pemerintah telah mengeluarkan impres nomor 6 tahun 2015 Tentang percepatan pembangunan tujuh pos lintas batas negara terpadu Dan sarana-prasarana penunjang di kawasan perbatasan Empat tahun kemudian pemerintah melakukan percepatan pembangunan Di sebelas PLBN lainnya melalui impres nomor 1 tahun 2019 Dengan adanya impres ini Kawasan-kawasan perbatasan tersebut telah semakin menawan Untuk mengukuhkan PLBN terpadu sebagai beranda depan Indonesia Presiden Joko Widodo kembali menginstruksikan percepatan pembangunan di tiga kawasan perbatasan Yang tertuah dalam impres nomor 1 tahun 2021 Tentang percepatan pembangunan ekonomi pada kawasan perbatasan negara di Aruk Mota Ain Dan Skow Selain terlibat aktif dalam penyusunannya Sekretariat Kabinet juga diamanatkan Presiden Untuk melakukan koordinasi pengawasan pelaksanaan impres tersebut Untuk menjalankan tugasnya dalam mengkoordinasikan pelaksanaannya Seskap menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo selalu menekankan Agar daerah PLBN harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru Kebetulan saya menabingi beliau di beberapa tempat Hampir semua tempat saya menabingi Sehingga melihat secara langsung di daerah kos lintas batas negara Sekarang kita rasa kita relatif sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan seluruh negara tetangga kita Terima kasih 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 penunjukan daripada harga diri sebuah bangsa jadi pada saat sekarang pada saat di jaman Pak Jokowi ini tentu saja harga diri Indonesia meningkat lebih bagus, lebih baik dibandingkan negara tetangga kita oke teman, itulah cerita mengenai PLBN Indonesia dengan negara-negara tetangga mudah-mudahan informasi ini bermanfaat saya tutup saja video kali ini saya pamit, terima kasih wabilahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah salam dari Bandung teman sarangnya dadah